551. Meninggalkan puncak Chuizu, dia langsung menuju puncak Mingsin. Dalam perjalanan kembali ini, dia belum mengunjungi Nyonya Yun. Selanjutnya, sudah waktunya baginya untuk mendapatkan kumpulan buku baru. Dia telah membolak-balik buku yang diambil dari Nyonya Yun berkali-kali dan sudah lama menghafalnya. Puncak Mingsin selalu begitu damai. Meskipun beberapa murid dari Sekte Darah Giyok dapat dengan bebas masuk dan keluar dari Sekte dan stasiun, tidak ada yang berani menginjakkan kaki di puncak Mingsin sesuka hati. Hanya Lu Ye yang bisa datang ke sini kapan saja tanpa pemberitahuan. Ketika dia tiba di puncak Mingsin, dia bertemu Nyonya Yun di bawah pimpinan pelayan bisu. Lu Ye membungkuk hormat. Lu Ye sangat menghormati Nyonya Yun. Meskipun ia memulai jalur rune spiritual karena pohon bakatnya, sebenarnya Nyonya Yun adalah pemandu sejati di jalan ini. Meskipun mereka bukan tuan dan murid dalam nama, mereka adalah tuan dan murid pada kenyataannya. Nyonya Yun tidak diragukan lagi sangat puas dengan pemahaman dan bakat Lu Ye. Dia bahkan memiliki ide untuk menerima Lu Ye sebagai muridnya, tapi dia harus menyerah karena suatu alasan. Meski begitu, Nyonya Yun tidak menyembunyikan apapun dari Lu Ye. Dia benar-benar menganggapnya sebagai muridnya dan mengajarinya semua yang dia tahu. Di aula, Nyonya Yun menguji kultifasi rune spiritual Lu Ye baru-baru ini seperti biasa. Lu Ye menjawab dan menunjukkan satu per satu. Meskipun dia tidak mendapat pujian dari Nyonya Yun, dari sorot matanya, dia tahu bahwa dia sangat puas dengan pertumbuhan rune spiritual Lu Ye. Kemudian, Nyonya Yun membuat beberapa rune spiritual yang rumid untuk dia pahami, dan Lu Ye menyelesaikan semuanya dengan sempurna. Mencari permainan semacam ini, di mana Nyonya Yun membuat rune spiritual dan Lu Ye menguraikannya, adalah sarana untuk dengan cepat meningkatkan konstruksi rune spiritual. Dalam kata-kata Nyonya Yun, ahli rune spiritual yang tahu bagaimana membuat rune spiritual hanyalah meniru. Hanya ketika mereka mengerti bagaimana menguraikan rune spiritual dengan cepat, mereka dapat benar-benar menguasai rune spiritual ini. Setelah ujian, Nyonya Yun tersenyum dan berkata, Sekarang Anda dapat dianggap sebagai ahli rune spiritual sejati. Namun, kerendahan hati membawa manfaat, dan kepuasan diri membawa kerugian. Ingatlah untuk tidak sombong. Ya, jawab Lu Ye dengan hormat. Setelah berpikir sebentar, dia berkata, Saya ingin belajar cara membuat tato dari Nyonya Yun. Oh, Nyonya Yun sedikit terkejut. Mengapa kamu tiba-tiba ingin mempelajari ini? Kamu memiliki beberapa pencapaian di arai dao, jadi mengapa kamu tidak terus mempelajarinya? Lu Ye berkata, Murid ini secara alami tidak akan menyerah pada masalah formasi dao. Tapi selain itu, murid ini juga ingin mempelajari dao prasasti. Saat ini, sekte sedang berkembang, tetapi waktunya singkat, dan para murid masih lemah. Di masa depan, ketika kita meninggalkan medan perang Spirit Stream dan memasuki medan perang Cloud River, akan ada beberapa konflik. Jika para murid dapat mempelajari dao prasasti, saya dapat membantu mereka menuliskan beberapa prasasti spiritual dan memberi mereka bantuan. Nyonya Yun tertawa terlepas dari dirinya sendiri ketika dia mendengar ini. Ini harus menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan oleh kentut tua itu. Kamu hanya perlu fokus pada kultifasimu. Kentut tua yang dia bicarakan secara alami adalah pemimpin sekte. Lu Ye berkata, murid juga ingin melakukan bagiannya. Selain itu, tidak ada salahnya memiliki lebih banyak keterampilan. Memahami lebih banyak hal mungkin tidak bermanfaat, tetapi tidak ada salahnya melakukannya. Nyonya Yun mengangguk sedikit, karena kamu ingin belajar, maka belajarlah. Master prasasti adalah cabang dari ahli rune spiritual. Kamu memiliki tato di tubuhmu, jadi kamu harus tahu apa itu tato. Lu Ye mengangguk. Tetapi mampu membuat tato spiritual tidak berarti bahwa Anda dapat menuliskan tato spiritual ini pada tubuh orang lain. Ini membutuhkan teknik yang sangat indah dan kontrol kekuatan spiritual seseorang. Selain itu, juga memerlukan beberapa bahan khusus untuk membantu, bahan ini tidak terbatas pada darah binatang yang berbeda, ramuan obat, dan sebagainya. Bahan yang dibutuhkan untuk setiap jenis tato seringkali berbeda. Karena dia setuju untuk mengajari Lu Ye Dao Prasasti, Nyonya Yun mulai menjelaskan semua jenis pengetahuan umum tentang prasasti kepadanya. Meskipun Lu Ye sudah memiliki pemahaman tentang beberapa hal, dia masih mendengarkan dengan penuh perhatian. Bagi siapapun, dapat mendengarkan ajaran master tato spiritual terkemuka seperti Nyonya Yun adalah kesempatan langka dan berharga. Dan melalui penjelasan Nyonya Yun, Lu Ye perlahan-lahan mendapatkan pemahaman sistematis tentang Dao Prasasti. Baru kemudian dia menyadari bahwa Dao Prasasti tidak sesederhana yang dia pikirkan. Tetapi bagi Lu Ye, jika dia ingin mengolah Dao Prasasti, dia memiliki beberapa keuntungan unik. Kontrol kekuatan spiritual dan pikiran yang kuat adalah semua keuntungannya. Kultifator dengan level yang sama seharusnya tidak dapat mengungguli dia dalam aspek ini. Waktu perlahan berlalu, Nyonya Yun mengajar dengan serius selama beberapa jam sebelum berhenti. Dia memanggil Lu Ye, ikuti aku. Lu Ye berdiri dan mengikutinya. Tak lama kemudian, mereka berdua sampai di perpustakaan. Nyonya Yun mengalihkan pandangannya ke perpustakaan. Dengan lambayan tangannya, buku-buku dengan berbagai ketebalan terbang keluar dari rak buku di sekitarnya. Ada sekitar selusin buku. Dia meletakkan buku-buku ini di depan Lu Ye. Buku-buku ini ditulis oleh Master Prasasti yang berbeda. Mereka berisi pemahaman dasar mereka sendiri tentang Dao Prasasti. Coba lihat, aku akan mengajarimu lagi besok. Ya, membaca buku bukanlah siksaan bagi Lu Ye. Sejak dia mulai berkultifasi Dao of Spirit Rune dengan Nyonya Yun, dia telah membaca setidaknya beberapa ratus buku tentang Dao of Spirit Rune. Di Spirit Stream Battlefield dan Cloud River Battlefield, ketika dia bebas, dia suka memegang buku dan mempelajarinya. Ini hampir menjadi kebiasaannya. Lu Ye dengan santai membuka buku dan membacanya dengan serius. Nyonya Yun sudah pergi. Setelah sepanjang malam, Lu Ye selesai membaca buku. Lagi pula, buku-buku ini tidak terlalu dalam, jadi tidak merepotkan untuk membacanya. Dia juga belajar banyak. Keesokan harinya, Nyonya Yun datang langsung ke perpustakaan dan terus mengajari Lu Ye lebih banyak pengetahuan tentang Dao Prasasti. Ini bolat-balik. Pada siang hari, Nyonya Yun akan mengajar dengan memberi contoh. Pada malam hari, Lu Ye akan membaca buku di perpustakaan. Hari-harinya berlalu dengan damai. Sampai 10 hari kemudian, setelah menguji pengetahuan teoritis Lu Ye tentang Dao Prasasti, Nyonya Yun mengangguk puas. Anda kurang lebih telah memahami dasar dari Dao Prasasti. Yang tersisa adalah memahaminya. Dao Prasasti sangat penting dalam praktik. Apalagi, ada banyak risiko. Ini berbeda dari cabang lain dari Master Rune spiritual. Tidak peduli apa, Dao Prasasti hanya bisa efektif jika dilakukan pada orang yang hidup. Jika Master Prasasti tidak cukup terampil dan keterampilannya tidak cukup baik, itu akan menjadi masalah kecil jika Dao Prasasti gagal. Bahkan mungkin menyebabkan beberapa kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada target. Jika itu masalahnya, maka semuanya akan merepotkan. Sebelum Anda berlatih, Anda harus memiliki seperangkat alat milik Anda. Saat Nyonya Yun mengatakan ini, dia mengulurkan tangannya dan sebuah kotak biok muncul di telapak tangannya. Dia mendorongnya di depan Lu Ye. Ini adalah satu set jarum yang saya gunakan di tahun-tahun awal saya. Sudah bertahun-tahun tidak digunakan. Hari ini, saya akan memberikannya kepada Anda. Lu Ye menerimanya dengan hormat. Terima kasih Nyonya. Ini adalah bantuan besar baginya. Jika Nyonya Yun tidak memberikannya, dia harus memikirkan cara untuk menemukan satu set jarum. Mungkin itu bisa dijual di Tianji Treasure Trove, tapi itu pasti akan menghabiskan banyak poin kontribusi. Apalagi kualitasnya pasti tidak akan sebagus set yang diberikan Nyonya Yun padanya. Ketika dia membuka kotak biok, dia melihat ada 49 jarum dengan panjang berbeda yang tersusun rapi di dalam kotak. Dia dengan santai mengambil satu dan menemukan bahwa jarumnya berlubang. Alasan utamanya adalah karena nyaman untuk menyuntikkan beberapa bahan, seperti campuran darah binatang dan ramuan obat. Selain itu, tidak hanya panjang jarum ini yang berbeda, bahkan kekerasan dan kelembutannya pun berbeda. Beberapa jarum sangat keras, sementara yang lain sangat lembut. Setiap jarum memiliki tempat sendiri untuk digunakan. Ketika seorang Master Prasasti sedang menuliskan tato, mereka seringkali perlu menggunakan banyak jarum yang berbeda. Saat berlatih Dao Prasasti di awal, Anda harus memilih beberapa spirit tato sederhana. Melalui latihan ini, Anda akan terbiasa dengan Dao Prasasti. Di masa depan, ketika keterampilan Anda disempurnakan, Anda akan dapat memilih spirit tato yang lebih rumit. Ya, jawab Lu Ye. Kemudian, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Tapi Nyonya, apa yang harus saya gunakan untuk berlatih? Nyonya Yun mengungkapkan senyum penuh arti. Target pertama dari latihan Master Prasasti hanya satu orang, dan itu adalah dirimu sendiri. Sudut mata Lu Ye tidak bisa membantu tetapi berkedut. Dia awalnya ingin menangkap beberapa binatang buas atau binatang iblis untuk berlatih. Hanya dengan berlatih pada tubuhmu sendiri, kamu akan dapat secara akurat memahami esensi Dao Prasasti. Hanya dengan begitu kamu akan dapat lebih membiasakan diri dengan kekuatan jarum. Bagaimanapun, umpan balik dari tubuhmu sendiri adalah paling realistis dan jelas sekilas. Ketika Anda mulai berlatih, jangan berpikir untuk mencapai surga dalam satu langkah dan langsung menuliskan spirit tato. Anda harus mulai dari elemen ganda yin dan yang. Perlakukan seolah-olah Anda mempelajari Dao Prasasti dari awal. Murid ini mengerti. Nyonya Yun tersenyum. Dengan lambayan tangannya, sebuah botol giyok muncul di depan Lu Ye. Ada beberapa cairan obat di dalam botol. Gunakan ini untuk berlatih. Bahkan jika kamu gagal, itu tidak akan membahayakan tubuhmu. Setelah beberapa saat, Nyonya Yun pergi. Lu Ye melihat jarum dan botol cairan obat di depannya. Setelah merenung sejenak, dia mengangkat lengan baju kanannya dan memperlihatkan lengannya. Dia mengambil jarum dengan tangan kirinya, mencelupkannya ke dalam cairan obat, dan dengan cepat dan tegas menusuk lengan kanannya. Dia sudah hafal poin utama dari jarum. Itu harus cepat, akurat, dan stabil. Apalagi, pada saat jarum menusuk lengannya, dia harus menyuntikkan bahan yang dicelupkan ke dalam jarum ketubuhnya untuk membentuk fondasi. Setiap jarum hanya bisa membentuk satu fondasi. Dengan kata lain, jika dia ingin menuliskan spirit Tato, dia harus memasukkan jarum sebanyak elemen ganda yin dan yang dalam prasasti spiritual. Ini tidak diragukan lagi merupakan ujian besar bagi pikiran master prasasti dan pengendalian kekuatan spiritual. Jarum pertama dimasukkan, dan seperti yang diharapkan, itu gagal. Mudah bagi Lu Ye untuk menggunakan kekuatan spiritual untuk membentuk elemen ganda yin dan yang. Namun, kesulitan menggunakan jarum untuk membentuk elemen ganda yin dan yang sangat tinggi. Nyonya Jung tidak salah ketika dia mengatakan bahwa dia harus memperlakukannya seolah-olah dia mulai dari awal. Lu Ye merasa bahwa dia seperti seorang pemula yang telah mencoba-coba prasasti spiritual untuk pertama kalinya. Semuanya harus dimulai dari awal. Kegagalan pertama, kegagalan kedua, kegagalan ketiga, kegagalan keempat. Lubang jarum tipis terus-menerus muncul di lengan kanan Lu Ye. Ada warna ungu samar di lubang jarum itu. Itu adalah warna cairan obat. Lebih dari dua jam kemudian, saat jarum Lu Ye jatuh, elemen dasar akhirnya selesai. Dia mengangkat alisnya dan segera mencelupkan jarum ke dalam cairan obat lagi. Jarum kedua dimasukkan. 552. Lu Ye terus berlatih. Karena tidak ada tempat untuk memasukkan jarum ke lengan kanannya, Lu Ye akan memasukkan jarum ke pahanya. Pahanya ditutupi dengan lubang jarum, jadi dia pindah ke perut bagian bawahnya. Fisiknya kuat, dan lubang jarum seperti itu tidak banyak memengaruhinya. Setelah satu malam, dia bisa memasukkan jarum lagi. Tubuhnya, di sisi lain, ditutupi cahaya ungu karena cairan obat ungu. Keahliannya berkembang dengan cepat, dan Lu Ye bisa menulis lebih banyak elemen dasar. Dua hari kemudian, dia sudah bisa menuliskan sembilan spirit tato. Jenis spirit tato ini adalah jenis yang paling sederhana. Itu dibentuk oleh hanya sembilan elemen dasar. Meskipun itu juga merupakan spirit tato, itu tidak memiliki fungsi khusus. Oleh karena itu, biasanya digunakan oleh pemula untuk berlatih spirit tato. Lu Ye telah berlatih ini di masa lalu. Kali ini, dia mengubah metode penulisan dan berlatih lagi. Tidak diragukan lagi itu jauh lebih sulit daripada sebelumnya. Dengan pengalaman sukses pertama, ia memiliki pemahaman dan pemahaman yang lebih dalam tentang cara menulis. Seiring berjalannya waktu, spirit tato yang bisa ditulis oleh Lu Ye menjadi semakin rumit. Harus dikatakan bahwa menulis spirit tato sangat membebani pikiran. Tato spiritual yang dia tulis sekarang adalah yang paling sederhana dari tato spiritual. Untuk sesuatu seperti tato void spirit, ada lebih dari 3.000 elemen dasar. Dia harus menuliskan lebih dari 3.000 jarum, dan tidak boleh ada kesalahan atau jeda selama periode ini. Dia harus melakukannya dalam sekali jalan. Jika pikirannya tidak cukup kuat, dia tidak akan bisa bertahan. Dalam sekejap mata, beberapa hari kemudian, di ruang belajar, saat Lu Ye memasukkan jarum terakhir, sebuah tato terbentuk di lengan kanannya. Tato ini bukanlah spirit tato biasa, tapi rune spirit ketajaman yang dia dapatkan dari talentri. Bentuk tato spiritual tampak seperti panah. Untuk dapat berhasil menuliskan tato spiritual yang praktis, itu berarti bahwa Lu Ye sudah mulai di jalur prasasti. Yang tersisa hanyalah berlatih dan mengumpulkan pengalaman. Namun, karena tato ini dibuat murni dari jus obat, ia hanya memiliki tampilan yang dangkal dan tidak dapat menunjukkan kekuatannya. Jika itu dibuat dengan campuran yang cocok dari darah binatang dan jus obat, itu akan menjadi tato asli. Jika dia menyalurkan energi spiritualnya ke dalamnya, tato spiritual ini akan mampu menampilkan kekuatan yang tajam. Lu Ye menghela nafas panjang. Baru sekarang dia merasakan sedikit kelelahan. Sudah lebih dari setengah bulan sejak dia memasuki Bright Heart Peak. Selama ini, dia tidak beristirahat. Bahkan jika fisiknya kuat, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal pada Nyonya Yun. Bagi seorang kultifator, yang paling penting adalah meningkatkan ranah kultifasinya. Seni tato spiritual hanyalah hiasan di jalan untuk menjadi lebih kuat. Lu Ye memiliki bakat dan fondasi, tetapi dia tidak akan mengabaikan hal-hal penting karena ini. Dia mengeluarkan buku-buku yang telah dia baca dari ruang penyimpanannya dan meletakkannya kembali di rak buku. Dia kemudian mencari beberapa buku yang belum pernah dia baca sebelumnya dan menyimpannya. Buku-buku yang dia pilih kali ini sebagian besar terkait dengan Dao Prasasti. Karena dia telah mempelajari Dao Prasasti dari Nyonya Yun, dia secara alami akan bekerja keras di bidang ini di masa depan. Dia berjalan keluar dari ruang belajar tersembunyi dan melihat Nyonya Yun. Mengetahui alasan mengapa dia datang, Nyonya Yun tidak mendesaknya untuk tinggal. Dia hanya mengajarinya beberapa pengetahuan tentang Dao Prasasti sebelum membiarkannya pergi. Lu Yeh membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Melihat kembali sinar matahari setelah setengah bulan, Lu Yeh hanya bisa menyipitkan mata. Setelah kembali ke puncak bambu giok, Lu Yeh pertama-tama mandi dan berganti pakaian bersih. Dia kemudian tidur dengan pakaiannya dan jatuh tertidur lelap. Ketika kultivasi seseorang mencapai Cloud River Tier, kebutuhan seseorang untuk tidur sangat rendah. Ketika kultivator bermeditasi dan berkultivasi, itu sebenarnya semacam keadaan setengah istirahat. Selama efisiensi kultivasi seseorang cukup tinggi, seseorang akan penuh energi. Namun, makan dan tidur adalah sifat manusia. Ini sulit untuk dihapus tidak peduli seberapa tinggi kultivasi seseorang. Lu Yeh dibangunkan oleh jilatan. Dia membuka matanya dan melihat kepala Hupo di depannya, menjilati wajahnya dengan gembira. Lu Yeh mendorong Hupo menjauh dan duduk. Dia tidak tahu berapa lama dia tidur, tetapi kelelahannya telah lama hilang. Dia menggosok wajahnya dan memulihkan energinya. Aroma makanan datang dari luar. Lu Yeh berjalan keluar dengan rasa ingin tahu dan melihat ada meja penuh makanan di atas meja di luar. Itu masih mengepul. Jelas, itu sudah disiapkan belum lama ini. Pintu didorong terbuka, dan Yi masuk dengan sepiring makanan. Ketika dia melihat Lu Yeh, dia berkata dengan terkejut. Kamu sudah bangun. Lu Yeh menjawab dan duduk di meja, mengambil sumpitnya dan makan. Dia sedikit terkejut. Kau yang membuatnya. Yi tertawa. Kakak senior kedua membuatnya, dan aku membawanya. Dia bertanya-tanya mengapa rasanya persis sama dengan masakan kakak senior kedua. Agaknya, Yi tidak memiliki keterampilan seperti itu. Saat dia makan, dia mengobrol santai dengan Yi. Meja penuh makanan dengan cepat disapu bersih oleh Lu Yeh. Setelah makan dan minum sepuasnya, Yi membersihkan meja, dan Lu Yeh berjalan keluar dari aula utama untuk meregangkan tubuhnya. Satu jam kemudian, di aula utama, Lu Yeh dan Yi duduk saling berhadapan dengan Hupo di antara mereka. Sudah siap, kata Lu Yeh. Yi menjawab dengan penuh semangat. Sudah siap. Lu Yeh tersenyum dan mengeluarkan semua lot spirit miliknya dari ruang penyimpanannya. Kemudian, dia dengan santai menghancurkan lot spirit putih. Sebuah pusaran putih muncul, dan dari pusaran itu, sejumlah besar kekuatan spiritual murni melonjak keluar. Itu memadat dan tidak menghilang, berlama-lama di depan dua orang dan satu harimau. Energi spiritual hampir tidak perlu untuk dimurnikan. Hanya dengan bernafas, kekuatan itu bisa mengalir ke dalam tubuh dan berubah menjadi kekuatan sendiri. Lot spirit putih itu tidak bertahan lama. Setelah waktu sebatang dupa, itu benar-benar menghilang, dan Lu Yeh mengangkat tangannya dan menghancurkan yang lain. Ketika lot spirit putih habis, dia akan menggunakan lot spirit hijau, lalu biru, ungu, dan akhirnya lima lot spirit emas. Ketika lot spirit emas kedua hampir habis, Lu Yeh jelas merasa bahwa sungai panjang kekuatan spiritual di tubuhnya telah mencapai batas, dan perasaan kenyang yang familiar itu turun sekali lagi. Ini adalah tanda terobosan. Dia telah menembus ke alam orde ketiga ketika dia kembali dari dunia tertutup dari miriat bis realem, dan kemudian dia mendapatkan lot spirit ungu dari siakian-kian. Ditambah dengan banyak spirit pil yang telah dia telan selama beberapa hari terakhir, dia tidak jauh dari alam orde keempat. Sekarang dia akan menerobos, itu hanya masalah waktu. Semakin banyak kekuatan spiritual ditelan dan disempurnakan, mengalir ke tubuhnya dan meningkatkan volume sungai panjang kekuatan spiritual. Sampai saat tertentu, Lu Yeh merasakan aliran panjang kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak, dan kemudian perasaan kenyang tiba-tiba menghilang, seolah-olah ada sesuatu yang rusak, digantikan oleh rasa kepuasan yang tak terlukiskan. Gelombang Ki menyapu ke segala arah. Cloud River Realm Orde Keempat Dibandingkan dengan terobosan sebelumnya, waktu yang diperlukan baginya untuk menerobos dari Orde Ketiga ke Orde Keempat tidak diragukan lagi lebih lama, tetapi ini terutama karena penundaan baru-baru ini, jika tidak, itu tidak akan memakan waktu lama. Jika dia memiliki kultifasi Cloud River Realm Orde Keempat di tempat berburu pada waktu itu, membunuh Hebing Orde Ketujuh tidak akan begitu merepotkan. Namun, di tempat perburuan, Luye tidak berani menggunakan Lord Spirit untuk meningkatkan kekuatannya, lagi pula, Lord Spirit emas bisa bertahan selama sehari semalam. Jika dia bertemu musuh selama waktu ini, itu akan sangat sia-sia. Hampir pada saat yang sama ia menerobos ke Cloud River Realm Orde Keempat, Yi Yi dan Hoopo juga mengalami perubahan. Cahaya di tubuh Yi Yi menyala sementara vitalitas Hoopo juga melonjak sesaat. Mereka jelas juga telah menerobos. Namun, Yi Yi adalah tubuh spiritual sementara Hoopo adalah monster beast, jadi tidak mudah untuk membedakan alam kultifasi mereka, tetapi menilai dari fluktuasi energi spiritual yang mereka tunjukkan, mereka tidak diragukan lagi telah melangkah ke Cloud River Realm Orde Keempat. Masih ada tiga Lord Spirit emas yang tersisa, jadi mereka terus berkultifasi. Tiga hari kemudian, semua Lord Spirit abis. Dua orang dan satu hari mau tidak menerobos lagi. Kultifasi Lu Yi masih di Orde Keempat, tetapi setelah mengkonsumsi tiga Lord Spirit emas, dia telah mengumpulkan banyak ki spiritual Orde Keempat. Adapun Hoopo dan Yi Yi, mereka terjebak di alam Orde Keempat, tetapi mereka harus dapat menerobos setelah berkultifasi untuk sementara waktu. Saat kultifasi seseorang meningkat, konsumsi sumber daya juga akan meningkat, jadi tentu saja, semakin banyak Lord Spirit yang dimiliki, semakin baik. Lord Spirit yang diperoleh Lu Yi harus dibagikan dengan Yi Yi dan Hoopo. Untungnya, lingkungan kultifasinya tidak terlalu keras. Memiliki lingkungan yang baik secara alami baik, tetapi jika tidak ada, itu tidak akan menjadi masalah. Dia hanya bisa menelan Spirit Pill. Ini adalah keuntungan yang sulit dicapai oleh kultifator manapun. Beberapa hari telah berlalu sejak batas waktu satu bulan dengan Li Baxian, jadi sudah waktunya untuk bertemu dengannya di Cloud River Battlefield. Masih ada enam Lord Spirit emas yang tersisa di tangannya, tetapi dia harus memberikannya kepada kakak senior keempat dan Feng Yue Chan. Bagaimanapun, Lord Spirit ini adalah milik mereka. Ada juga jiwa mata air spiritual kelas A, yang harus dia temukan tempat yang cocok untuk menetap di medan perang Cloud River. Lu Yi tidak memiliki persyaratan tinggi untuk lingkungan kultifasinya, tetapi Yi Yi masih membutuhkannya. Kakak senior keempat dan Feng Yue Chan juga membutuhkannya, dan ada juga Ju Jia. Memikirkan Ju Jia, mata Lu Yi tidak bisa tidak berkedut. Terakhir kali dia menghubungi Giant Armor hampir dua bulan yang lalu. Pada saat itu, orang ini tersesat di medan pertempuran Sungai Berawan. Lu Yi telah memintanya untuk menunggunya di lokasi tertentu dan tidak bergerak. Setelah sekian lama, dia tidak tahu bagaimana kinerja Giant Armor. Omong-omong, dia telah berada di tempat perburuan selama hampir 20 hari, tetapi Ju Jia belum menghubunginya. Setelah merapikan sedikit, Lu Yi membawa Hupo dan Yi Yi keluar dari puncak bambu hijau dan segera tiba di puncak penjaga utama. Setelah bertemu Su Yi Yuan, dia mengatakan padanya bahwa dia ingin memasuki medan perang Sungai Berawan. Su Yi Yuan tidak menghentikannya, dan hanya mengingatkannya untuk berhati-hati. Lagi pula, bagi para kultifator tingkat Sungai Berawan, memasuki medan perang Sungai Berawan untuk berkultifasi adalah cara tercepat untuk meningkatkan kultifasi mereka, karena hanya di sanalah mereka dapat memperoleh Lord Spirit. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Su Yi Yuan, Lu Yi langsung pergi ke Aula Tianji. Dia mengangkat tangannya dan menekan pilar Tianji, menghubungkan pikirannya ke medan perang Cloud River. Pada saat berikutnya, sejumlah besar titik cahaya muncul di kesadarannya. Setiap titik cahaya mewakili pilar Tianji. Lu Yi dapat memilih titik cahaya manapun dan memasuki lokasi pilar Tianji itu. Terakhir kali, dia masuk seperti ini, langsung memasuki aliansi bisnis Tianji. Namun, di antara sejumlah besar titik cahaya, ada satu yang sangat istimewa. Bintik-bintik cahaya lainnya semuanya putih, tetapi hanya titik cahaya ini yang berwarna biru. Setelah berpikir sejenak, Lu Yi menyadari bahwa titik cahaya biru ini mewakili pilar Tianji yang dia undang dari tempat berburu. 553. Pilar Tianji yang dipanggil seorang kultifator menggunakan poin prestasi mereka sendiri untuk mendapatkan hanya dapat digunakan oleh diri mereka sendiri dan orang-orang dengan izin mereka. Orang lain tidak bisa menggunakan pilar ini. Oleh karena itu, meskipun pilar Tianji di tempat berburu bernilai 100 ribu poin prestasi, pada akhirnya itu tetap merupakan barang yang ditinggalkan. Sebelumnya, dia tidak menyepakati lokasi pertemuan dengan Li Baksian. Namun, Lu Yi merasa bahwa mereka harus menunggunya di dekat tempat berburu. Oleh karena itu, setelah merenung sejenak, Lu Yi memilih titik cahaya biru itu. Penglihatannya berubah dan tubuhnya menjadi ringan. Hanya dalam sekejap, dia menghilang dari Aula Tianji. Medan Perang Cloud River di depan pilar Tianji di tempat berburu, Lu Yi muncul dan segera memeriksa sekelilingnya. Tidak ada kelainan. Meskipun tempat ini sangat ramai lebih dari sebulan yang lalu, sudah lama sejak tempat berburu ditutup. Secara alami, tidak ada kultifator yang terus tinggal di sini. Namun, melihat sekeliling, dia masih bisa melihat berbagai jejak pertempuran sebelumnya. Terutama tempat Lu Yi menggunakan rune spiritual Phoenix Api untuk mendatangkan malapetaka. Tanah dipenuhi dengan tanah hangus, menunjukkan kekejaman pertempuran hari itu. Lu Yi menekankan tangannya pada tanda medan perang dan mengirim pesan. Kakak keempat, aku kembali. Segera, dia menerima jawaban Li Baxian. Tebakan Lu Yi benar. Li Baxian dan Feng Yuechan tidak pergi jauh. Karena mereka tidak menyetujui lokasi pertemuan, mereka telah berlatih di daerah terdekat selama lebih dari sebulan, menunggu kembalinya Lu Yi. Setelah pertukaran sederhana, mereka setuju untuk bertemu di aliansi bisnis Tianji terdekat. Lu Yi kemudian mengirim pesan ke Giant Armor. Dia memberikan jawaban sederhana. Lokasi. Di gunung spiritual tertentu, sosok tinggi seperti patung duduk tegak. Tubuhnya penuh dengan jejak angin dan embun beku. Tempat dia duduk hampir tertutup de daunan yang berguguran. Sosok tinggi itu tidak bernafas dan aura di tubuhnya sangat redup. Tidak banyak vitalitas yang mengalir keluar darinya. Bahkan jika seseorang melewatinya, mereka mungkin akan berpikir bahwa dia adalah orang mati. Setelah duduk di sana selama hampir dua bulan, Jujia telah memasuki keadaan hening. Sebelumnya, ketika dia menerima pesan Lu Yi yang menyuruhnya menunggu di tempat yang sama, dia dengan patuh tinggal di sana sampai sekarang. Dia bahkan tidak memperhatikan berlalunya waktu. Tidak sampai jejak medan perang bergerak, Jujia itu perlahan membuka matanya. Itu menundukkan kepalanya untuk memeriksa informasi. Daun-daun yang jatuh berkibar ke bawah, dan kedua burung yang berjongkok di atas kepalanya mengepakkan sayapnya dan terbang ke atas. Giant Armor menggaruk kepalanya dan mengambil sarang burung dari atas kepalanya, seolah-olah dia tidak tahan untuk menghancurkannya. Setelah beberapa pemikiran, dia meletakkannya kembali di kepalanya. Lu Yi memintanya untuk melaporkan lokasinya saat ini. Meskipun Jujia memiliki beberapa keraguan, dia masih melaporkan lokasinya saat ini. Di sisi lain, Lu Yi melihat informasi Giant Armor dan sangat terkejut. Ini karena lokasi yang dia laporkan sama persis dengan lokasi yang dia berikan dua bulan lalu. Kamu belum pergi, Ang. Lanjutkan menungguku di sana. Oh. Setelah mengakhiri komunikasi dengan Lu Yi, Jujia samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah dengan sekitarnya. Itu menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat serigala raksasa seukuran anak sapi berjongkok atau berdiri di segala arah, menetapnya dengan mata binatang mereka. Ada beberapa serigala raksasa, setidaknya seratus dari mereka. Jika ada kultifator lain yang mengalami hal seperti itu, mereka mungkin akan menjadi pucat karena ketakutan. Namun, Jujia hanya tertegun sesaat, karena dia tidak melihat kebencian di mata serigala raksasa ini. Sebaliknya, itu lebih merupakan kejutan dan keingintauan seperti manusia. Serigala raksasa ini tidak menyangka Jujia masih hidup. Lagi pula, dalam dua bulan terakhir, Giant Armor tidak bergerak sama sekali. Napasnya tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, jadi semua serigala raksasa memperlakukannya sebagai benda mati. Setelah mengamati sejenak, Jujia menutup matanya lagi dan dengan cepat memasuki keadaan hening yang aneh itu lagi. Dikelilingi oleh sekawanan serigala seperti itu, dia tidak merasakan krisis. Dalam pikirannya, selama pihak lain tidak memiliki niat buruk terhadapnya, itu tidak masalah. Terlebih lagi, bahkan jika gerombolan serigala benar-benar ingin mengepungnya, dia bukannya tanpa kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Melihat Jujia itu terdiam lagi, kawanan serigala yang sedikit kacau juga menjadi tenang. Tidak lama kemudian, serigala raksasa datang di depan Jujia dan mengendus dengan hati-hati, seolah ingin memastikan apakah orang di depannya ini mati atau hidup. Pada akhirnya, ia pergi dalam kebingungan. Malam tiba, dan bulan bersinar terang dan bintang-bintang sedikit. Di bawah nongan sinar bulan, Jujia yang sunyi tiba-tiba memancarkan cahaya putih susu. Cahaya itu sepertinya menghasilkan resonansi yang aneh dengan cahaya bulan di langit, membimbing cahaya bulan untuk mengalir deras. Sejauh mata memandang, cahaya bulan melonjak tanpa henti di puncak spiritual yang besar. Seluruh puncak spiritual bermandikan cahaya putih susu itu, membuat puncak spiritual ini tampak sangat suci. Jujia bisa menyerap sinar bulan untuk diolah, ini adalah sesuatu yang sudah lama diketahui Luye. Hupo juga telah berkultivasi dengan giant armor seperti ini sebelumnya. Menurut pengamatan Yi, Hupo sangat diuntungkan, tetapi sayangnya, sejak mereka berpisah di medan perang Spirit Stream, mereka tidak pernah bertemu lagi. Alasan sekelompok serigala ini tertarik ke sini adalah karena setiap malam, akan ada fenomena aneh di Spirit Peak. Jika Hupo dapat memperoleh manfaat dari berkultivasi dengan Jujia, gerombolan serigala secara alami juga dapat melakukannya. Lima hari setelah Jujia menetap di sini, kawanan serigala ini menemukan keberadaannya. Proses berpikir binatang buas sangat sederhana. Terlepas dari apakah Jujia mati atau hidup, itu masih merupakan eksistensi yang dapat memberi mereka manfaat besar. Jadi meskipun Jujia baru saja bangun, gerombolan serigala itu tidak menunjukkan sedikitpun kedengkian. Dalam pikiran mereka, Jujia setara dengan benda suci suku mereka, sesuatu yang dapat membuat suku mereka tumbuh lebih kuat dan lebih kuat dengan cepat, jadi mereka telah menjaga tempat ini selama ini. Saat cahaya bulan mengalir deras, serigala raksasa secara naluriah mengangkat kepala mereka untuk menyerap cahaya bulan. Bulan berada di tengah langit, dan fenomena aneh di puncak spiritual menjadi semakin jelas. Fenomena aneh ini tidak hanya menarik kawanan serigala, tetapi juga binatang buas lainnya. Binatang buas memiliki rasa wilayah yang sangat kuat. Benda suci seperti itu yang bisa membuat suku mereka tumbuh lebih kuat telah lama dilihat sebagai milik eksklusif mereka oleh kawanan serigala, jadi bagaimana bisa binatang buas lainnya mendapatkan bagiannya. Jadi hampir setiap malam ketika ada cahaya bulan, gerombolan serigala akan terlibat dalam pertempuran hebat dengan binatang buas lainnya yang tertarik ke daerah ini. Pertarungan inilah yang membentuk monopoli kawanan serigala di wilayah ini. Jujia sama sekali tidak menyadari hal ini. Dia selalu merasa bahwa dia hanya tidur sebentar. Di ruang tamu aliansi bisnis Tianji, Luye sedang membaca buku dan berkultivasi. Ada ketukan di pintu, dan Luye berdiri untuk membukanya. Li Baxian dan Feng Yuechan, yang mengenakan topeng laki-laki dan perempuan, datang bersama. Luye berdiri untuk menyambut mereka. Melepas topengnya, wajah Li Baxian penuh dengan rasa malu. Adik muda, aku telah membuatmu menderita di tempat berburu. Kakak senior tidak bisa banyak membantu, aku malu. Selama periode waktu ini, setiap kali dia memikirkan apa yang terjadi di tempat berburu, Li Baxian akan merasa tidak nyaman dan bersalah. Untungnya, fondasi Luye kuat, dan dia diberkati oleh surga, jadi pada akhirnya, dia berhasil melarikan diri dari situasi tanpa harapan itu. Luye berkata, Kakak senior terlalu serius. Ketika saya dikejar, saya menerima bantuan dari banyak ahli dari Grand Heaven Alliance. Jika bukan karena koneksi kakak senior, saya tidak akan bisa bertahan sampai akhir. Li Baxian menghela nafas. Pada akhirnya, kamu sendiri masih harus kuat. Di Spirit Stream Battlefield, dia dan Feng Yuechan telah mendominasi selama bertahun-tahun, tetapi di Cloud River Battlefield, ketenaran mereka sebelumnya tidak memberi mereka kenyamanan, tetapi lebih banyak bahaya yang membuatnya menghela nafas dengan emosi. Bagaimana mungkin Luye tidak merasakan hal yang sama? Sebelum memasuki tempat berburu, dia tidak perlu terlalu khawatir tentang bergerak di Cloud River Battlefield, tetapi setelah apa yang terjadi di tempat berburu, dia percaya bahwa miriat Demon Reef tidak akan menyianyikan upaya untuk menyelidiki keberadaannya dan menemukan cara untuk membunuhnya. Di masa depan, situasinya di Cloud River Battlefield tidak akan sedamai sebelumnya. Feng Yuechan mencoba membujuknya. Kekuatan tumbuh sedikit demi sedikit, tidak perlu terburu-buru. Dibandingkan dengan yang lain, kultivasi kita sudah meningkat dengan sangat cepat. Kakak senior Feng benar, Luye mengundang keduanya untuk duduk dan meminta Yiye untuk menyajikan teh untuk mereka. Baru kemudian dia mengeluarkan enam spirit lot dan mendorongnya ke mereka berdua. Ini adalah bagian senior martial brother dan senior martial sister Feng. Saya sudah menggunakan bagian saya. Li Baxian dan Feng Yuechan tidak menolak, masing-masing mengambil tiga lot spirit dan menyimpannya. Dengan lot spirit emas ini, mereka akan dapat menembus ke Orde kelima dalam waktu singkat. Kecepatan kultivasi semacam ini tidak lambat, dan dengan kultivasi Orde kelima mereka saat ini, bahkan jika mereka bertemu dengan Master Orde ke-7 di masa depan, mereka mungkin belum tentu menjadi lawan mereka. Luye kemudian mengeluarkan spirit bisbaknya dan mengeluarkan spring spirit Greta yang putih dan gemuk. Apakah ini jiwa mata air spiritual kelas A? Semua orang yang hadir, kecuali Luye, melihat ini untuk pertama kalinya, jadi mereka tidak bisa menahan rasa penasaran. Yiye maju dan menyodoknya dengan tangannya, tetapi jiwa mata air spiritual kelas A tiba-tiba meringkuk. Itu masih hidup. Feng Yuechan terkejut. Haruskah kita menggunakan jiwa mata air spiritual ini untuk diri kita sendiri atau menjualnya? Bagaimana menurut kakak senior? Luye bertanya. Li Baksian merenung sejenak sebelum berkata. Jika kita menjualnya, kita pasti tidak perlu khawatir tentang pasar, tetapi bahan biasa tidak akan banyak berguna bagi kita. Jika kita menggunakan Lord Spirit untuk berdagang, kita tidak tahu berapa nilai jiwa mata air spiritual kelas A. Juga, orang lain mungkin tidak dapat mengumpulkan Lord Spirit yang cukup dalam waktu singkat. Saat ini, kami hanya kultifator orde keempat dan akan tinggal di medan perang Cloud River untuk waktu yang lama. Jika kita bisa mendapatkan tanah spiritual grade A, kultifasi kita akan lebih efisien. Petik 2. Luye menganggu. Aku juga berpikir begitu. Daripada menjual jiwa mata air spiritual kelas A ini dengan imbalan beberapa Lord Spirit, memang lebih baik menggunakannya untuk penggunaan mereka sendiri. Juga, bahkan jika mereka mencapai alam danau sejati di masa depan dan meninggalkan medan perang Cloud River, tanah spiritual kelas A yang mereka tinggalkan dapat diturunkan ke murid sekte mereka sendiri. Di medan pertempuran Cloud River, ada banyak tanah spiritual seperti itu yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Mereka semua adalah wilayah eksklusif sekte tertentu. Tetapi jika kita benar-benar ingin menggunakannya untuk diri kita sendiri, ada beberapa masalah yang perlu diselesaikan. Masalah terbesar adalah lokasi tanah spiritual. Li Baxian berkata perlahan. Dengan jiwa mata air spiritual kelas A, selama mereka berada di medan perang Cloud River, mereka dapat memilih tempat manapun untuk membuat tanah spiritual kelas A. Tetapi jika lokasinya tidak dipilih dengan baik, itu akan merepotkan di masa depan. Pertama-tama, itu harus disembunyikan dengan baik. Tetapi untuk kultifator Cloud River Realem, bagaimana mungkin ada tempat yang sangat tersembunyi di Cloud River Battlefield? Kecuali jika itu adalah area terlarang yang tidak ingin diinjak oleh para kultifator, seperti miriat poison forest atau tanah api di medan pertempuran Spirit Stream. Bahkan dengan arai spiritual Lu Ye, itu tidak bisa menjamin terlalu banyak. Lu Ye juga meninggalkan arai spiritual di tanah spiritual kelas C sebelum pergi, tetapi pada akhirnya, itu ditembus dan bahkan jiwa mata air spiritual dibawa pergi. 554 Oleh karena itu, bagi Lu Ye dan yang lainnya, jika mereka benar-benar ingin menggunakan mata air Greta ini untuk diri mereka sendiri, hal pertama yang harus mereka selesaikan adalah masalah pemilihan lokasi. Kultifasi mereka tidak tinggi. Dengan kultifasi mereka, menempati tanah spiritual kelas C bukanlah masalah besar dan tidak akan menarik mata yang tamak. Namun, menempati tanah spiritual Greta adalah masalah yang berbeda. Setelah ditemukan oleh orang luar, itu akan menyebabkan beberapa masalah. Terlebih lagi, tidak peduli siapa mereka bertiga, identitas mereka sangat sensitif. Mereka semua adalah orang-orang yang ingin dilenyapkan oleh Myriad Devil Reach. Setelah fakta bahwa mereka bertiga memiliki tanah spiritual terungkap, itu pasti akan menarik sejumlah besar kultifator dari Myriad Devil Reach untuk mengepung mereka. Pada saat itu, mereka tidak hanya tidak dapat menjaga tanah spiritual, bahkan keselamatan mereka akan menjadi masalah. Aku akan memikirkan cara untuk memilih lokasi. Li Baxian berpikir sejenak, dia telah berada di Cloud River Battlefield lebih lama dari Luye. Koneksinya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Luye. Dia adalah orang yang paling cocok untuk menangani masalah ini. Kalau begitu aku harus merepotkan kakak Bella diri senior. Feng Yuechan berkata, mata air Greta ini seharusnya menciptakan tanah spiritual skala kecil. Namun, tanah spiritual skala kecil pun dapat menampung lima orang. Kami hanya memiliki empat orang sekarang. Jika saudara Bella diri junior Lu memiliki orang yang cocok, Anda dapat mengikat tali dengannya agar kita tidak menyiang-nyiakan tempat. Jika itu seorang kandidat, saya punya satu di sini. Dia menoleh ke Li Baxian. Apakah kakak Bella diri senior masih ingat Ju Jia? Feng Yuechan belum pernah melihat Ju Jia sebelumnya, tetapi Li Baxian pernah melihatnya. Namun, mereka tidak memiliki banyak interaksi. Setelah berpikir sejenak, dia ingat. Kultifator tubuh itu. Ya, dia datang ke Cloud River Battlefield beberapa bulan sebelum aku. Sebelum berburu, aku akan menemukannya tetapi tertunda oleh tempat berburu. Aku belum bisa bertemu dengannya sampai sekarang. Li Baxian mengangguk. Fisiknya sepertinya tidak biasa. Kakak Bella diri junior memiliki mata yang bagus. Karena itu, kakak Bella diri junior dapat memanggilnya untuk bertemu dengan kami. Dengan cara ini, kami memiliki lima orang. Dan di antara lima orang, satu kultifator tubuh dan satu kultifator senjata, satu kultifator pedang dan dua kultifator mantra. Pengaturan semacam ini sangat masuk akal. Jika mereka menghadapi masalah di masa depan, mereka dapat bekerja sama untuk mengatasinya. Lu Ye menghela nafas. Ju Jia sepertinya tidak bisa memberi tahu arah. Aku menyuruhnya datang dan menemuiku, tapi dia tersesat di hutan jauh di pegunungan. Aku menyuruhnya menungguku di sana, jadi aku masih harus mencarinya. Li Baxian tidak bisa menahan tawah. Sebenarnya ada sesuatu seperti itu. Sulit membayangkan bahwa seseorang sebesar Ju Jia bisa tersesat di medan perang Cloud River. Namun, selalu ada beberapa orang dengan temperamen khusus di dunia ini yang tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Kalau begitu, Junior Martial Brother Lu harus pergi dan mencari Junior Martial Brother Giant Armor terlebih dahulu. Kebetulan kakak bela diri senior dan saya berkultifasi di sini dengan bantuan Lord Spirit. Nanti, kita akan mencari tempat untuk menempatkan jiwa mata air spiritual. Kita akan saling menghubungi lagi ketika kita menemukan sesuatu. Bagus. Lu Ye mengangguk setuju. Setelah diskusi selesai, Lu Ye tidak tinggal lama. Ju Jia telah menunggunya selama hampir dua bulan. Dia tidak tahu apakah itu cemas atau tidak. Sesaat kemudian, Lu Ye berjalan keluar dari depan aliansi perdagangan rahasia surgawi dan memanggil artefak spiritual terbangnya. Dia terbang ke udara dan terbang menuju arah yang diberikan Ju Jia sebelumnya. Investigasinya sangat detail. Ju Jia saat ini terletak di pegunungan yang disebut Pegunungan Taimang. Dari peta, terlihat bahwa Pegunungan Taimang mencakup area yang sangat luas. Selanjutnya, area paling tengah ditandai dengan jelas dengan kata, Overlord. Ini berarti bahwa ada binatang iblis kelas penguasa yang tinggal di bagian terdalam Pegunungan Taimang. Tuan bukanlah ranah kultivasi, tetapi sebuah gelar. Itu adalah gelar yang telah mencapai puncak kekuatan. Binatang iblis kelas Tuan di medan pertempuran Spirit Stream telah mencapai batas dari apa yang bisa ditampung oleh medan perang Spirit Stream. Hal yang sama berlaku untuk binatang iblis kelas penguasa di medan perang Cloud River. Mereka telah mencapai batas dari apa yang bisa ditampung oleh Cloud River Battlefield. Kekuatan keduanya benar-benar berbeda. Bagaimanapun, alam kultivasi mereka berbeda. Dalam keadaan normal, tempat di mana binatang iblis kelas Tuan hidup pada dasarnya adalah zona terlarang bagi para kultivator. Tidak ada kultivator yang mau masuk tanpa izin ke wilayah binatang iblis kelas Tuan kecuali mereka bosan hidup. Ini juga alasan mengapa Luye, sebagai seorang kultivator mampu memantapkan dirinya sebagai penguasa di Spirit Stream Battlefield, menyebabkan dampak besar pada hati sekte-sekte utama. Sejak zaman kuno, tidak ada kultivator yang pernah mencapai prestasi seperti itu di Spirit Stream Battlefield. Bahkan Feng Yue Chan, yang telah mendominasi Spirit Stream Ranking selama lebih dari 10 tahun, tidak mencapainya. Fakta bahwa ada binatang iblis kelas penguasa di inti pegunungan Taimang berarti bahwa ini bukan tempat yang baik. Pasti ada banyak binatang iblis yang hidup di pegunungan dan hutan yang begitu dalam. Di hutan belantara, semakin dalam, semakin berbahaya. Pegunungan Taimang tidak dekat, bahkan dengan kecepatan Luye saat ini, dia membutuhkan setidaknya 10 hari untuk mencapainya. Untungnya, dia memiliki Yi Yi dan Hoopo yang menemani dia di sepanjang jalan, jadi perjalanannya tidak membosankan. Selanjutnya, dia bisa bergiliran terbang dengan Yi Yi, jadi jika dia bepergian siang dan malam, waktunya akan terpotong setengahnya. Saat dia terbang, dia menikmati pemandangan unik dari Cloud River Battlefield. Tidak ada yang terjadi di sepanjang jalan. Kadang-kadang, dia akan bertemu dengan beberapa kultivator, tetapi kebanyakan dari mereka tidak saling mengganggu. Ada beberapa yang ingin menimbulkan masalah karena kultivasi atau jumlah mereka yang lebih tinggi, tetapi Luye menghindari mereka terlebih dahulu atau menggunakan sayap penerbangannya untuk melarikan diri. Dengan kultivasi orde keempatnya saat ini, selama dia tidak ditargetkan oleh beberapa master orde ke-8 atau ke-9, dia biasanya tidak akan berada dalam bahaya. Ada banyak master orde ke-8 atau ke-9 di medan perang Cloud River, tetapi tidak ada yang akan mengejar seorang kultivator dari kam yang tidak dikenal tanpa alasan. Selama perjalanan, Luye tidak lupa meminum pil dan berkultivasi. Enam hari berlalu dalam sekejap, Luye yang sering bepergian memasuki pegunungan Taimang dan menghubungi Giant Armor lagi, memastikan lokasi tepatnya. Melihat ini, Luye mengangkat alisnya. Jujia cukup berani. Lokasinya saat ini tidak di pinggiran pegunungan Taimang, melainkan lebih dalam. Setelah tinggal di sana begitu lama, Luye tidak tahu apakah itu menghadapi bahaya. Namun, pria ini memiliki fisik yang istimewa dan kulit yang tebal. Kemampuannya untuk melindungi dirinya sendiri adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan Luye, jadi tidak perlu khawatir tentang keselamatannya. Ada banyak kultivator di pegunungan Taimang, tetapi mereka kebanyakan berkelompok. Sangat sedikit yang sendirian. Ini adalah surga bagi monster bis. Di seluruh medan perang Cloud River, ada tujuh atau delapan tempat di mana monster bis berkumpul seperti pegunungan Taimang. Secara alami, tempat-tempat seperti itu populer bagi para kultivator. Kultivator bisa berburu binatang iblis di sini dan mengumpulkan beberapa harta karun dengan imbalan beberapa bahan kultivasi yang mereka butuhkan. Meskipun para kultivator dari berbagai sekte besar memiliki gaji bulanan, itu pada dasarnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kultivasi para kultivator. Alasan untuk ini bukan sepenuhnya karena sekte itu pelit, tetapi lebih karena itu disengaja. Jika tunjangan bulanan yang diberikan oleh sekte cukup untuk memenuhi kebutuhan kultivasi seorang kultivator, maka kultivator tidak perlu berpetualang. Itu akan mengganggu pertumbuhan mereka. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa makmur sekte, tunjangan bulanan yang diberikan kepada murid-murid mereka tidak akan pernah memenuhi semua kebutuhan mereka. Semakin kuat sekte, semakin banyak kasusnya. Ini untuk membuat para murid mengembangkan kebiasaan mengandalkan diri mereka sendiri. Lu Ye memiliki sumber daya kultivasi yang cukup. Bahkan jika dia tidak memasuki Cloud River Battlefield dan hanya mengonsumsi spirit pill untuk berkultivasi di sektenya sendiri, dia masih bisa meningkatkan kultivasinya. Namun, tidak banyak artinya tumbuh seperti ini. Kultivator hanya bisa mendapatkan kekuatan yang sesuai dengan wilayah mereka sendiri dengan terus mengalami semua jenis kesulitan dan pertempuran. Hanya pertumbuhan basis kultivasi seseorang pada akhirnya hanya untuk pertunjukan. Kurang dari setengah hari setelah Lu Ye memasuki pegunungan Taimang, dia merasakan akibat dari beberapa pertempuran. Jelas bahwa beberapa kultivator bertarung dengan Monster Beast. Dia mengamati salah satu pertempuran dari jauh dan menemukan bahwa para kultivator memiliki pemahaman diam-diam. Beberapa berjaga-jaga, beberapa bertarung langsung, dan beberapa menyerang dari bayang-bayang. Di bawah kerjasama seperti itu, selama mereka memilih lawan yang cocok, mereka bisa mengakhiri pertempuran dengan cepat dan mendapatkan beberapa rampasan perang. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan beberapa Monster Beast sendirian. Mereka tidak terlalu kuat, dan dengan kerjasama Lu Ye dan Hupo, mereka dengan mudah membunuh mereka. Dia mengumpulkan darah Monster Beast, Monster Core, dan beberapa item berguna dari Monster Beast dalam keadaan darurat. Ketika dia berada di Spirit Stream Realm, Lu Ye juga telah membunuh beberapa Monster Beast. Namun, item dari Monster Beast itu tidak terlalu berharga, jadi dia tidak menyianyikan upaya untuk mengumpulkannya. Namun, itu berbeda ketika dia mencapai Cloud River Realm. Mengabaikan yang lainnya, monster-monster tingkat Cloud River Realm memiliki Monster Core, yang merupakan favorit Hupo. Sebelumnya, ketika dia meninggalkan aliansi perdagangan rahasia surgawi, dia telah menghabiskan hampir 10.000 poin prestasi untuk membeli sejumlah inti monster dan menempatkannya di kantong penyimpanan Hupo sebagai makanan ringan. Selain itu, darah Monster Beast dapat digunakan untuk mengolah Dao of Tato. Ada pun bahan lain-lain-lainnya, beberapa dapat digunakan untuk memperbaiki pil, beberapa dapat digunakan untuk memperbaiki alat, dan sebagainya. Itu semua tergantung pada orang yang menggunakannya. Semakin dalam mereka pergi, semakin kuat Monster Beast yang mereka temui. Sebaliknya, jumlah kultifator menjadi semakin sedikit. Jika area terluar dari pegunungan Gripmang adalah tempat di mana setiap kultifator Cloud River Realm bisa masuk untuk mendapatkan pengalaman, maka di mana Luye sekarang akan sulit untuk menjamin keselamatannya tanpa kultifator Cloud River Realm Orde ke-5 atau ke-6. Pada titik ini, Luye tidak berani terbang di udara dengan tidak hati-hati. Ada banyak monster beast terbang di tempat terkutuk ini. Begitu dia bertemu mereka di udara, akan sulit baginya untuk memiliki akhir yang baik. Dia benar-benar tidak mengerti. Jujia baru saja tersesat. Bagaimana bisa sampai ke hutan pegunungan yang dalam seperti ini? Ketika dia menemukannya nanti, dia harus memberinya pelajaran yang bagus. Di masa depan, itu tidak boleh berkeliaran di tempat yang berbahaya. Saat malam tiba, Luye sedang mencari tempat terpencil untuk memulihkan diri ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan melihat ke arah tertentu. Sepertinya ada beberapa suara yang datang dari arah itu. Itu adalah suara orang berbicara, dan sepertinya ada banyak dari mereka. Setelah berpikir sejenak, dia memasukkan Hupo ke dalam kantong binatang spiritualnya dan meningkatkan dirinya dengan rune spiritual penyembunyiannya sebelum diam-diam bergerak ke arah itu. Setelah beberapa saat, sebuah ruang terbuka muncul di depannya. Setidaknya ada 30 hingga 40 kultifator berkumpul di ruang terbuka. Beberapa dari mereka sendirian, sementara yang lain berkelompok 3 sampai 5 orang. Luye tidak tahu apa yang mereka lakukan di sini. Namun, banyak dari mereka sedang bermeditasi dan memulihkan diri, seolah-olah mereka akan melakukan sesuatu yang penting. Dengan begitu banyak orang berkumpul, jelas bahwa mereka tidak berasal dari sekte yang sama atau bahkan kam yang sama. Selain itu, beberapa dari mereka jelas terluka. 555. Di pinggiran ruang terbuka, Luye menyembunyikan dirinya dan mengamati dalam diam. Dia masih tidak mengerti mengapa orang-orang ini berkumpul di sini, dia juga tidak tahu asal-usul mereka, jadi dia tidak bisa mengungkapkan dirinya. Namun, satu demi satu, banyak kultifator tiba dari segala arah dan berjalan ke ruang terbuka. Melihat situasi ini, Luye berpikir sejenak dan hanya menghapus keadaan penyembunyiannya dan berjalan maju dengan berani. Beberapa tatapan menyapu, tetapi mereka dengan cepat menjauh. Topeng di wajah Luye menyembunyikan penampilannya, dan dia telah menyimpan hupo itu di kantong binatang spiritualnya terlebih dahulu, jadi bahkan jika beberapa orang mengira dia menyembunyikan sesuatu, mereka tidak terlalu memikirkannya. Meskipun tidak setiap kultifator suka melakukan ini, masih banyak yang mengenakan topeng di medan perang. Dia dengan santai menemukan sudut dan duduk bersilah, mengambil posisi mengambil sesuatu saat mereka datang, sambil diam-diam mengamati gerakan di sekitarnya. Segera, dia mendengar beberapa hal dari percakapan beberapa orang. Namun, orang-orang ini tidak membicarakan secara spesifik. Dia hanya bisa secara samar menyimpulkan bahwa semacam harta langka telah muncul di dekatnya. Setiap malam ketika ada cahaya bulan, akan ada fenomena aneh. Alasan orang-orang ini berkumpul di sini adalah untuk merebut harta karun itu. Sayangnya, tempat di mana harta langka itu muncul sangat berbahaya, dengan sejumlah besar monster yang kuat berkumpul, jadi meskipun para kultifator ini telah bekerja keras selama berhari-hari, tidak ada yang bisa mengetahui apa harta langka itu. Lu Yei pernah mendengar tentang kemunculan harta langka sebelumnya, dan itu bisa dianggap sebagai semacam peluang. Namun, jarang melihat harta karun yang bisa menghasilkan fenomena seperti itu. Dalam keadaan normal, ini adalah barang yang sangat berharga, jadi tidak heran jika itu menarik begitu banyak kultifator. Ini hanya apa yang Lu Yei bisa lihat, dan di mana dia tidak bisa melihat, mungkin ada lebih banyak kultifator berkumpul. Setelah mengetahui tujuan orang-orang ini berkumpul di sini, Lu Yei tiba-tiba kehilangan minat. Dia hanya datang ke sini untuk mencari jujia. Meskipun harta langka itu bagus, begitu banyak orang telah menghabiskan banyak hari tanpa hasil, jadi dia tidak merasa memiliki harapan khusus. Berpikir begitu, Lu Yei hendak pergi. Namun, pada saat itu, teriakan rendah terdengar. Sudah dimulai. Begitu ini dikatakan, para kultifator berkumpul di sini semua berdiri dan terbang ke udara, melihat ke arah tertentu. Mengikuti arah yang mereka lihat, Lu Yei melihat pilar cahaya bulan mengalir turun dari langit di atas gunung spiritual. Seluruh gunung spiritual diselimuti cahaya bulan yang megah dan kabur, memberikan aura suci kepada gunung spiritual. Fenomena alam. Bagaimanapun juga, harta surgawi telah muncul. Seseorang berteriak dengan suara rendah, mata mereka menunjukkan kejutan yang menyenangkan. Harta karun semacam ini yang bisa menghasilkan fenomena aneh bukanlah masalah kecil. Jika seorang kultifator tingkat Cloud River mendapatkannya, bahkan jika mereka tidak dapat menggunakannya untuk diri mereka sendiri, mereka masih dapat memperoleh sejumlah besar sumber daya kultifasi dengan menjualnya. Harta karun surgawi ini pasti sangat menarik bagi demonic beast. Hari-hari ini, setiap malam ketika ada cahaya bulan, sejumlah besar demonic beast akan berkumpul di sana dan saling membunuh. Sepertinya malam ini sama. Sayang sekali sampai sekarang, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa harta itu. Sebaliknya, cukup banyak orang yang meninggal di sana. Semuanya, ketika kita mengambil tindakan nanti, kita harus bekerja sama dengan tulus, paling tidak, pertama-tama kita harus memahami apa harta itu. Rekan Taoise, kamu benar. Saat percakapan memasuki telinga Luye, dia menatap lekat-lekat fenomena aneh dari cahaya bulan yang miring dan mengerutkan kening. Adegan ini, mengapa terlihat sedikit familiar? Itu membuatnya tanpa sadar mengingat adegan di sekte hamparan surga ketika Hupo dan Jujia berkultivasi di bawah sinar bulan bersama. Sebagai perbandingan, pemandangan di depan matanya sedikit lebih megah dari waktu itu. Luye tiba-tiba memiliki beberapa tebakan buruk di hatinya. Dengan pemikiran ini, dia buru-buru mengirim pesan ke Jujia. Segera, dia menerima jawaban Jujia. Luye merenung sejenak dan memberinya beberapa instruksi. Pada saat berikutnya, berbagai fenomena aneh di puncak gunung di mana cahaya bulan mengalir turun tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Sudut mata Luye berkedut, dan dia segera mengerti bahwa dia benar. Itu sama sekali bukan tanda harta surgawi, tapi kultivasi Jujia. Seorang kultivator tingkat Cloud River menyebabkan keributan besar dan bahkan menarik begitu banyak kultivator untuk menyelidikinya, tidak ada orang lain. Bertepatan dengan Luye mengutuk dalam hatinya, hilangnya fenomena aneh juga menyebabkan ekspresi banyak kultivator berubah. Apakah seseorang berhasil? Suara seseorang terdengar. Jika seseorang tidak berhasil, fenomena aneh itu tidak akan hilang tanpa alasan. Begitu ini dikatakan, banyak kultivator menjadi cemas dan bergegas ke arah puncak spiritual. Pada saat yang sama, raungan dan raungan rendah juga datang dari arah puncak spiritual, disertai dengan fluktuasi kekuatan spiritual yang kacau. Di bawah sinar bulan, banyak burung terbang di udara, dan lampu warna-warni mulai mekar. Sebelum para kultivator masuk, binatang iblis di sana sudah mulai bertarung karena hilangnya fenomena aneh. Bagi banyak kultivator, pemandangan seperti itu tidak aneh, karena hampir setiap malam ketika ada cahaya bulan, akan ada pertempuran kacau antara binatang iblis. Banyak binatang iblis yang kuat telah mati di sekitar gunung spiritual. Lolongan serigala juga terdengar, satu demi satu, secara bertahap menekan auman binatang buas lainnya. Luyei melayang di udara dan menatap lekat-lekat ke arah puncak spiritual. Tidak ada satupun kultivator di sekitarnya, dan dia sakit kepala sejenak. Fenomena aneh itu disebabkan oleh kultivasi jujia. Tidak hanya menarik banyak kultivator, tetapi juga menarik banyak binatang iblis untuk bertarung tanpa henti di sana. Kekacauan di sana bisa dibayangkan. Situasi jujia secara alami tidak terlalu baik. Luyei merenung sejenak, lalu terbang dalam sekejap. Namun, sebelum dia bisa mendekat, bayangan besar jatuh dari langit. Mendampingi bayangan itu adalah sambaran petir yang tampak seperti naga yang sedang berenang. Itu adalah Storm Thunder Eagle, dan dilihat dari kekuatan serangannya, itu adalah demonic beast yang setara dengan kultivator Cloud River Realm Order ke-8. Luyei tidak berani menerima serangan yang begitu sengit secara langsung, jadi dia segera mengendalikan perahu spiritual untuk jatuh lurus ke bawah, sambil menghindar ke kiri dan ke kanan. Namun, kilat itu seperti makhluk hidup, mengejarnya. Mendarat dengan canggung, dia menghunuskan mountain coiling sabar dan menebas petir yang masuk. Tabrakan besar membuat Luyei terbang secara diagonal, dan kekuatan petir menjalari tubuhnya, membuatnya mati rasa. Sebelum Luyei menstabilkan tubuhnya, Storm Thunder Eagle menyerang lagi. Luyei mengangkat tangannya dan menebas beberapa gelombang pedang, sedikit menghalangi Storm Thunder Eagle, sementara pada saat yang sama, dia bergegas ke samping. Bau amis menempel di ujung hidungnya, dan pada saat yang sama, sejumlah besar kabut abu-abu menyala di pohon bakatnya. Angin kencang datang dari belakang, dan Luyei buru-buru bersandar ke samping. Di bidang penglihatannya, sosok tebal melintas di depannya. Itu adalah ular piton beracun yang tergeletak di dekat tempat penyergapan. Ini awalnya ingin menyelinap menyerang Luyei, tapi Luyei mengelak dan mengambil kesempatan untuk menerkam Storm Thunder Eagle. Dua binatang iblis raksasa langsung bentrok satu sama lain. Tangisan dan jeritan elang terus terdengar. Sesaat kemudian, elang guntur terbang tinggi ke langit, cakarnya yang tajam menggali ke dalam daging ular berbisa sementara ular berbisa melilik tubuh elang guntur. Luyei tertinggal, menonton dengan keringat dingin menetes di punggungnya. Adegan itu sangat kacau. Banyak binatang iblis dari berbagai ras berkumpul di sini untuk bertarung, dan para kultifator juga bergabung. Area seluas 100 km ini benar-benar berantakan. Luyei baru menempuh 10 km, tapi dia sudah menghadapi beberapa bahaya. Dia bahkan melihat seorang kultifator yang diduga sebagai kultifator Cloud River Realm Order ke-7 dipukul sampai mati oleh binatang iblis seperti beruang yang berdiri tegak. Kematiannya sangat menyedihkan. Dia tidak bisa masuk lebih dalam. Tempat ini terlalu berbahaya. Bahkan seorang kultifator Cloud River Realm Order ke-9 mungkin tidak dapat menjamin keselamatannya sendiri di sini. Tidak heran dia mendengar para kultifator mengatakan bahwa banyak hari telah berlalu, tetapi tidak ada yang tahu apa harta langka itu. Tempat ini tidak dekat dengan puncak spiritual tempat Jujia berkultifasi, tetapi tempat itu sudah sangat kejam. Orang bisa membayangkan seperti apa situasinya lebih dekat ke puncak spiritual. Mencoba mencari tahu harta langka apa yang ada dalam situasi seperti itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Selanjutnya, rencana para kultifator ditakdirkan untuk gagal, karena tidak ada harta langka sama sekali. Hanya ada Jujia. Luyei sangat penasaran. Bagaimana Jujia bertahan dalam adegan kacau seperti itu? Apakah binatang iblis tidak menyerangnya? Bahkan jika dia memasuki Cloud River Battlefield beberapa bulan lebih awal dari Luyei, bahkan jika monster kornya masih memiliki kekuatan berlebih, kultifasi Giant Armor tidak akan terlalu tinggi. Tapi memikirkannya dengan hati-hati, binatang iblis mungkin tidak menyerang Jujia, karena fenomena yang disebabkan oleh kultifasi Jujia juga dapat menguntungkan binatang iblis. Ini juga alasan mengapa begitu banyak binatang iblis berkumpul di sini. Mengangkat tangannya dan menekan tanda medan perang, Luyei mengirim pesan ke Jujia, lalu diam-diam mundur ke pinggiran. Jujia telah tinggal di sini selama hampir dua bulan tanpa bahaya, jadi dia seharusnya aman malam ini. Setelah fajar, dia bisa memintanya untuk bertemu dengan Luyei. Luyei ada di dekatnya sekarang, jadi dia tidak bisa tersesat. Waktu berlalu, dan pertempuran antara binatang iblis berlanjut. Sebagian besar kultifator sudah mundur, karena fenomena itu hilang. Ini berarti kemungkinan besar seseorang telah mengambil harta yang tidak diketahui itu. Karena itu masalahnya, mereka secara alami tidak mengambil risiko. Namun, ada juga beberapa kultifator berani yang memanfaatkan situasi kacau untuk memanfaatkannya. Biasanya, tidak mudah untuk membunuh binatang iblis tingkat tinggi, tapi di sini, ada beberapa peluang untuk mengambil keuntungan. Misalnya, pada saat ini, Luyei menatap di depannya dengan linglung, merasakan keajaiban takdir. Tidak jauh di depannya, sosok besar sedang berjuang mati-matian. Itu adalah Storm Thunder Eagle yang telah menyerangnya sebelumnya. Kondisi Storm Thunder Eagle jelas tidak baik, karena ada ular piton beracun yang melingkari tubuhnya, dan tanahnya berlumuran darah binatang. Piton beracun itu tidak bergerak, jadi kemungkinan besar sudah mati. Namun, kondisi Storm Thunder Eagle tidak jauh lebih baik. Luyei dapat dengan jelas merasakan bahwa vitalitasnya dengan cepat terkuras, dan tubuhnya diselimuti lapisan aura hijau yang samar. Ini jelas merupakan tanda keracunan. Luyei tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan bertemu dengan dua binatang iblis ini ketika dia mundur ke arah ini. Setelah mengamati sebentar dan memastikan bahwa Storm Thunder Eagle berada di akhir penerbangannya, Luyei segera mengangkat pedangnya dan melangkah maju. Niat membunuh mengejutkan Storm Thunder Eagle yang sedang berjuang, dan tatapan tajamnya menyapu. Bahkan jika hidupnya tergantung pada seutas benang, itu masih menunjukkan keagungan seorang raja. Menghunuskan mountain coiling sabar, Luyei menyeretnya, dengan mudah menghindari beberapa sambaran petir yang hanya setebal sumpit. Saat dia melompat tinggi, dia menebas dengan pedangnya. Seruan tajam Storm Thunder Eagle terdengar, dan bila tajam menembus kepala Storm Thunder Eagle, menyebabkan darah menyembur ke langit. Terima kasih telah menonton!